PEMBICARA 1 Digitalisasi menjadi salah satu dari tujuh ekonomi baru yang digagas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat pandemi COVID-19. Digitalisasi pun diakui Kepala Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Barat Herawanto mampu menjawab banyak permasalahan di masa pandemi COVID-19 seperti dengan e-commerce dan elektronifikasi transaksi. Bahkan pada triwulan 2 tahun 2021, pertumbuhan transaksi pada platform digital oleh warga Jawa Barat mencapai 6,71 persen. Jawa Barat pun menduduki peringkat pertama sebagai provinsi dengan transaksi e-commerce terbesar di Indonesia. Karena pentahelix yang diantaranya terdiri dari pemerintah, akademisi hingga media akan berkolaborasi dan bersinergi dalam Regional Economist Forum yang salah satunya membicarakan upaya mendorong digitalisasi di Jawa Barat. Oleh karena itu, pada kick-off WJS 2021 ini, salah satu akhirnya penting adalah diskusi dalam Economic Policy Forum dengan tema Benefiting from Digital Economy untuk mendukung dan mewujudkan jabar digital province. Semua hal terkait dengan digitalisasi tersebut hanya bisa efektif tercapai jika diusahakan bersama-sama melalui kolaborasi pentahelix antara pemerintah dan otoritas seperti kami dan WJK, pelaku usaha, masyarakat, akademisi, praktisi, selta media. Sementara itu, Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Bandung Koordinator Jawa Barat, Aldrin Herwani, menyatakan dukungan kampus sebagai entitas besar di Jawa Barat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui dorongan sektor ekonomi digital. Saat ini sudah ada 23 perguruan tinggi besar di Jawa Barat yang sudah menyatakan mendukung digitalisasi dan dipastikannya akan terus bertambah. Dukungan tersebut diantaranya melalui workshop bersama, pendampingan UMKM, penciptaan wira usaha muda, hingga mahasiswa pelaku bisnis digital. Dukungan kampus sebagai entitas besar di Jawa Barat akan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui dorongan sektor ekonomi digital. Perguruan tinggi yang sudah menyatakan komitmen untuk mendukung digitalisasi terdiri dari 23 perguruan tinggi besar di provinsi Jawa Barat dan ini akan terus bertambah ke depan. Selain digitalisasi, ekselerasi investasi pun menjadi salah satu hal yang akan didorong melalui Regional Economist Forum.